Intro Yahua minasan, welcome back again with Mr. K disini Hmm, kembali lagi dalam konten pembahasan One Punch Man G Tapi pada kesempatan kali ini, Mr. K gak akan bahas review chapter terbaru Ya karena naskahnya aja belum jadi pak So, sambil nunggu review chapter terbaru kubuat Dan juga sambil nunggu penayangan season ketiga animenya yang entah kapan akan rilis Karena hingga hari ini saja, masalah season tiga animenya masih menjadi tanda tanya bos Jadi untuk sekarang, Mr. K bakal bahas hal yang ringan-ringan dulu aja nih Hitung-hitung sambil nunggu waktu berbuka puasa ataupun saur oke Tergantung kalian nontonnya itu jam berapa Ada pun yang akan Mr. K bahas sekarang, sesuai judul dah pokoknya Yaitu mengenai tingkatan bencana yang ada dalam serial animenya One Punch Man And without ngetenny long-long again, langsung saja menuju ke konten Let's go! Asosiasi pahlawan dalam serial One Punch Man mempunyai tanggung jawab Yaitu menjaga kota agar senantiasa aman dan damai Hal tersebut perlu mereka lakukan karena keamanan kota biasanya diusik dengan keberadaan para monster Bahkan alien yang datang dari planet nan jauh macam Boros pun juga bisa tiba-tiba datang Nah, sebagai asosiasi pahlawan, mereka mempunyai keputusan untuk pahlawan mana saja yang dapat ditempatkan untuk menghadapi berbagai ancaman yang datang Meskipun terkadang ada juga sih pahlawan yang bergerak dengan sendirinya tanpa komando dari asosiasi pahlawan Misalnya, si Botak BTW agar dapat memprediksi kemampuan musuh serta kelas pahlawan mana saja yang tepat untuk mengatasi ancaman tersebut Maka dibuatlah nilai dari seberapa bahaya ancamannya dengan sebutan Disaster Level Untuk Disaster Level sendiri terdiri dari 6 level Apa aja level tersebut? Hmm, mari kita cek bersama oke Yang pertama, Disaster Level Below Wolf Berada satu tingkat lebih rendah dari level Wolf Monster dengan tingkatan ini dianggap tidak mengancam bagi keselamatan manusia Sehingga dapat diselesaikan dengan cepat Bahkan oleh pahlawan kelas C sekalipun Sangat bisa menyelesaikan masalah yang ditimbulkan oleh level bencana paling rendah ini Hmm, untuk contoh monster pada tingkat ini ya Bisa diambil contoh adalah Monster Chickman Yang kedua, Disaster Level Wolf Wolf yang berarti Serigala adalah tingkatan bencana yang paling rendah Monster dengan tingkat bencana ini dianggap dapat membahayakan keselamatan manusia Tapi, hanya dalam skala yang sangat kecil dan juga terindikasi sebagai monster yang lemah Bahkan pada level parahnya, ancaman yang ditimbulkan oleh Wolf bisa dianggap tidak akan sampai menimbulkan korban jiwa Dalam penanganannya, tidak dibutuhkan pahlawan dengan kelas tinggi untuk mengatasinya Biasanya, asosiasi pahlawan diperkirakan hanya akan mengirim 3 pahlawan kelas C hingga 1 pahlawan kelas B untuk menyelesaikan bahaya tersebut Terus, contoh monster yang ada pada tingkatan ini adalah Tonggu Stretcher, Piggy Bencon, Hot Dog, Himawari, dan Messenger of the Sea Fog Hmm, unik-unik ya monster namanya Yang ketiga, Disaster Level Tiger Tingkatan bencana Tiger menempati urutan ketiga dan memiliki tingkat bahaya 1 tingkat di atas Wolf Pada tingkatan bencana ini, skalanya sudah bisa dikategorikan bisa sangat membahayakan keselamatan manusia Dan bisa juga membahayakan satu kampung jika tidak segera ditangani Well, berdasarkan data, monster dengan tingkat Tiger ini dianggap dapat membahayakan banyak orang Dan juga tak segan untuk menghabisi nyawa manusia Nah, untuk mengatasinya, diperkirakan membutuhkan 5 pahlawan dengan tingkatan minimal kelas B Atau 1 pahlawan kelas A yang perlu turun tangan untuk menghandle level bencana Tiger Beberapa contoh monster yang termasuk dalam peringkat ini Ada Crab Lante, kalau kalian lupa, nih monster adalah awal mula si botak memulai debutnya Karena Crab Lante lah yang pertama kali dikalahkan oleh Saitama Terus, ada Kombu Infinity, Ground Dragon, hingga Frogman, dan lain-lain Terlalu banyak kalau misalnya kita sebutin Yang keempat, Disaster Level Demon Demon lebih mengerikan dibandingkan 3 tingkatan sebelumnya Tingkatan Demon dapat membahayakan hingga 1 isi kota Kalau bingung, Mister K kasih contoh Misal kamu tinggal di Surabaya Berarti, sesurabaya bisa dalam bahaya Nah, karena monster dengan tingkat ini dianggap mampu menghancurkan 1 kota Beserta dengan penduduk dan infrastrukturnya Untuk menanganinya, harusnya dengan ekstra hati-hati Dan harus direncanakan dengan sangat matang Menurut data, diperkirakan pihak asosiasi pahlawan minimal harus mengirim setidaknya 10 pahlawan kelas tinggi Baik itu campuran A maupun B Atau cuma A doang juga gak masalah Bahkan kalau monster dengan tingkat ini mengancam lebih jauh lagi Tak segan-segan, 1 pahlawan kelas S dibutuhkan untuk menghandle monster level bencana Demon Hmm, untuk contoh beberapa monster yang ada dalam tingkatan ini Ada Deep Sea King dalam modus sebelum berubah ya Terus ada Mosquito Girl, Giant Crow, Beast King, Bakuma, juga Armored Gorilla, dan lain-lain Yang kelima, Disaster Level Dragon Bencana dengan tingkat ancaman Dragon ini Ancaman yang diperkirakan bisa membayakan lebih dari 1 kota Alias lebih tepatnya bisa jadi membayakan 1 provinsi kalau kita mengambil contoh negeri kita Monster dengan tingkat ini sudah tidak bisa dianggap remeh lagi Asal sesi pahlawan harus segera menurunkan pahlawan kelas S Gak boleh nurunin pahlawan di bawah kelas S Karena jika gak menghandle bencana level Dragon dengan pahlawan kelas S Hal tersebut malah bisa sangat membayakan Bencana malah makin meluas Jangankan 1 provinsi, 1 negara juga bisa berada dalam bahaya Kalau masalah level Dragon gak segera diatasi Hmm, beberapa monster yang ada dalam tingkat Dragon ini adalah Boros dalam mode biasa, Bakuzan, Elder Sentiped, Deep Seeking, Jadikan Peranha, Phoenix Man yang bangkit lagi dari kematian, Marugori, hingga Orochi, dan monster-monster yang kalian lihat di chapter terbaruan Punch Man Yang keenam, Disaster Level God Terakhir ini ya Ada Level God Level ini menandakan bahwa bahaya yang datang dapat mengancam 1 planet Alias kelangsungan seluruh kehidupan umat manusia yang ada di bumi tempat si botak berpijak Menurut data, monster level God memang belum dimunculkan secara pasti Karena ya kita tahu sendiri Jika berhadapan dengan monster level Dragon Sekelas pahlawan kelas S aja dibuat kelempungan Gimana dengan yang tingkat God ini? Tapi tenang, karena Mr. Kegak terlalu berpatokan by data Sebenarnya, kalau melihat manganya baik versi 1 ataupun Yusuke Morata-sensei Ada 3 makhluk yang digadang-gadang punya level bencana God Pertama, sudah jelas itu Boros di mode finalnya Kalau kalian masih ingat, battle Boros melawan Saitama itu membongkar 2 fakta mencengangkan Pertama, Boros sudah banyak menghancurkan berbagai planet Dan kedua, kalau saja si botak gak mengkontor sinar laser Boros Bumi tempat tinggal Saitama bisa luluh lantak tanpa sisa So dari sini, Mr. Kegakin, Boros level bencananya adalah God Lalu yang kedua adalah Garou God Model Memang Garou bukan monster sih Tapi kalau melihat fakta yang ada di versi 1 Ketika Garou membantai banyak pahlawan kelas S Membuat pahlawan kelas S tak bisa berkutik sama sekali Apalagi kita disugui kengerian kekuatan Garou saat di mode God Dan lumayan si Garou ini bisa bertahan lama melawan Saitama Layaknya Saitama ngelawan Boros Dari sini pun di benak Mr. Kegak kebayang-bayang Bisa jadi sih, Garou memang punya level bencana God Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah The Unknown Baik di versi 1 maupun Yusuke Murata Sensei The Unknown ditampilkan sebagai entitas makhluk misterius yang sangat misterius Tapi juga punya kekuatan yang masih belum bisa kita bayangkan segila apa Cuman kalau melihat apa yang bisa The Unknown lakukan lewat Black Box Terus The Unknown juga sudah memberi kekuatan ga nalar kepada Homeless Emperor Dan tentu saja The Unknown ini diburu oleh Bless Wow, dari sini Mr. Kegak bisa simpulkan Makhluk yang disebut The Unknown ini Level bencananya adalah God Dan sekarang, kembali ke topik masalah level bencana Kalau kita ulik lagi ya Asosiasi pahlawan melakukan klasifikasi tersebut Tentu tidak bisa dijadikan patokan dalam kekuatan monster yang sebenarnya Bisa saja monster dalam satu tingkat yang sama Tetapi memiliki kekuatan yang lebih besar antara satu monster dengan satu monster lainnya Tidak bisa disamaratakan lah Mr. Kegak malah bingung sendiri ya Benar atau tidaknya ancaman yang diperkirakan Semuanya hanya prediksi Bisa benar, bisa salah Karena kembali lagi Pada tujuan pembuatan tingkatan bencana ini Yaitu menentukan langkah terbaik untuk menyelesaikan ancaman Serta menyelamatkan kehidupan manusia Wow, keren ya Oh iya, sampai lupa Sesuai di thumbnail, ada level bencana yang lebih tinggi dari Gak Apakah benar-benar ada? Hmm, tentu ada dong Tapi ingat, ini versi Mr. Keg sendiri Kamu nggak perlu tanggapi secara serius Level bencana yang lebih tinggi dari Gak Mr. Kegak menyebutnya level bencana Bota Kalau kalian dengar namanya, pasti tahulah arahnya kemana Tapi kalau masih bingung, simpelnya Hanya Saitama, seorang pemilik level bencana di atas Gak Kenapa bisa begitu? Well, kalau Mr. Keg jelaskan di video ini Mungkin bisa jadi satu jam konten Jadi Mr. Keg males kalau jelasin panjang lebar So, Mr. Keg pilih jalur yang paling simpel Singkat, berbobot, dan faktual Bayangin aja nih ya Kalau Saitama jadi vilain di serial ini Yaps, itu dia Pembahasan mengenai tingkatan bencana dalam serial One Punch Man Oke, nantikan pembahasan menarik lainnya Seputar si butak ataupun serial menarik lain So, see you again next time Adios, see you again next time Stay safe everyone Salam Anime Video Terima kasih sujet selamat menikmati